Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Singutamijo, koloni BSF Indonesia, Lamongani Dalam kesempatan kali ini saya mau mengambil tema Pancaroba, banyak ternak yang mati masal Entok, ayam, tapi saya mau membahas masalah entok Nyonsewu, master-master entok Saya mau berbagi pengalaman, kalau ada salahnya mohon dibenarkan Maaf Jadi gini rekan-rekan Masalah pancaroba atau mati masal pada entok Bisa disebabkan karena virus, keracunan, atau lingkungan Saya juga kurang paham masalahnya saya ini Jadi rekan-rekan, kali ini saya mau berbagi saja pengalaman Gimana caranya entok Jadi kita kali ini mau membahas masalah entok Channel ini channel, sementara ini kita bahas masalah entok Entok pancaroba, banyak yang mati masal Jadi banyak sekali postingan-postingan di grup entok itu Pancaroba ini banyak entok yang mati masal Ada yang dibilang kena ND, blue burung, dan lain-lain Pakang, keracunan, atau terlalu gece, atau seperti apa Tapi mungkin pengalaman saya ini bisa dicoba ya bagi rekan-rekan Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan kematian masal pada entok kita Apalagi musim pancaroba Yang harus jadi jurus ya Wah jurus Itu pertama masalah kandang Jadi kandang itu harus kering ya Harus kering Terserah teman-teman bisa pakai sekam padi Atau pakai pasir Atau apa yang pokoknya Intinya gimana caranya itu Biar enggak lembab Kering Itu pertama Terus kedua Masalah pakan Jadi gini teman-teman Saya bukan promosi ya Bukan promosi Pakan ternak Ini menurut saya Maaf lagi ini master Master-master Unggas Menurut saya Semakin Minim ya Ternak kita itu semakin minim Minim mengonsumsi pakan pabrikan Atau minum-minum pabrikan Itu semakin minim juga tingkat kematian Jadi usahakan Diperbanyaklah organik Suatu contoh nih Suatu contoh Pakan itu Kita kombin dengan Magot BSF Bukan promosi nih ya Bukan promosi Magot BSF Masa enggak bisa Gampang kok Magot BSF itu Bisa Mulai dari Pakannya ya Pakannya bisa mulai dari kotoran Kotoran sapi Bisa Terserah Di komentasi atau tidak Terserah Menurut Sampian mana yang lebih baik Terserah Pokoknya magot bisa Mengonsumsi kotoran Jadi Enggak usah repot-repot Kalau jijik dengan kotoran Bisa pakai Sayur-sayuran Atau limbah Pasar Bisa Bisa Pokoknya intinya Gimana caranya Usaman itu Bisa menciptakan Pakan murah Magot BSF Gampang itu Terus Ada daunan Hijau-hijauan Kalau saya pakai Ya apa yang di sekitar saya Ada gedobok Saya pakai Ada yang saya gondok Saya pakai Pokoknya Hijau-hijauan Hijau-hijauan Tapi Hati-hati di Hati-hati di Daun Singkong Itu kalau menurut Master-master itu Singkong itu Kayaknya itu ada Zat cyanidanya Jadi kalau bisa dihindari Kalau bisa dihindari Dan itu bisa Dikombin Dengan Tekatu Sedikit Atau gimana Pokoknya Usahakan Pakan itu Alam Selanjutnya Minum Minum Sama Minum juga Malah Saya itu Tidak pakai Obat-obatan Pabrikan Maaf Ini Maaf Bukannya Saya menggurui Ini Ini pengalaman Saya Pengalaman Saya Jadi Tenang saya itu Tidak pernah pakai Makanan Atau minuman Pabrikan Itu Tidak pernah Minumnya Malah Di Kayak ini Ini Air Sirkulasi Dari Dari Lele Jadi ini Ini kotor Sekali Dari Lele Air Lele Diminum Sama Sama Entok Saya Tapi Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Terus Terutama Di masa Kecilnya Masa Merinya Masa meri Waktu kecil Itu 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 Kalau Bisa Selama Minimal Satu Bulan Satu Bulan Itu Jangan Turun Jangan Turun Jangan Turun Baik itu Ayam Jangan Turun Artinya Itu Dibox Atau Ditaruh Di Kandang Panggung Biar Biar Sehat Nanti Kalau setelah Umur Satu Bulan Atau Dua Bulan Itu Baru Bisa Diturunkan Itu Bisa Insyaallah Seperti Itu Tapi Pada Kenyataannya Pengalaman Saya Yang Belum Lama Ini Cuma Saya Berbagi Jadi Ini Kalau Di Aplikasikan Di Kandang Yang Besar Mungkin Mungkin Tidak Ngata Saya Ini Peternak Kecil Pengalaman Saya Kecil Cuma Saya Mau Berbagi Jadi Ini Yang Tadi Usahakan Kandang Kering Nomor Dua Minimkan Pakan Atau Minum Pabrikan Dan Ketiga Ketiga Atau Keempat Pokoknya Intinya Lepas Waktu Kecil Itu Jangan Langsung Turun Kasian Kedinginan Itu Menurut Saya Jadi Kalau Memang Ada Yang Salah Mohon Diluruskan Master Master Unggas Saya Cuma Sekedar Share Pengalaman Yang Sedikit Semoga Bermanfaat Silahkan Dicoba Sejahtera Para Peternak Dan Bersihlah Indonesia Ketiga Ketiga Terima kasih.